Ya, teman-teman, malam ini kita akan belajar olah nafas yang namanya body scan, scanning tubuh, bagian dari serialnya John Kabat Sin, dari dokter dari Medical Center di Fakultas Kedokteran, jadi unit dari Fakultas Kedokteran di Massasuset Institute of Technology, atau MIT. Kalau kemarin kita belajar Wim Hof I, Wim Hof II, yaitu dari Wim Hof Belanda. Yang Wim Hof I, Wim Hof II itu secara praktis, sangat efektif menaikkan pH dan saturasi. Tapi sebenarnya metode Wim Hof pun tidak hanya sekedar pH dan saturasi, karena sebenarnya yang dibahas oleh Wim Hof dan juga analis yang menghubungkan antara metode Wim Hof dengan penemuan mengenai teori hipoksia. Teori hipoksia sendiri itu penelitiannya pada binatang dan memenangkan hadiah Nobel. Lalu analisnya menghubungkan antara teori hipoksia itu dengan metodenya Wim Hof, di mana menarik bahwa ternyata itu bisa memperbaiki metabolisme tubuh. Salah satu bentuk dari perbaikan metabolisme adalah tubuhnya alkali dan saturasi naik. Selain itu sebenarnya masih ada lagi seperti misalnya sekresi dari racun, sehingga kalau orang itu hidup di bumi yang memang sudah beracun, kita makan makanan karsinogenik, kita mengiruf nafas, Indonesia itu namanya metromini, bus mobil, sepeda motor, asapnya keluar berwarna. Kalau di luar negeri itu sudah tidak boleh, karena berarti mengeluarkan banyak karbon monoksida, bukan dioksida tapi monoksida, karsinogenik lagi juga. Pembakaran dari BBM, dari solar, premium, yang nilai oktannya rendah, maka sisa-sisa pembakaran dari minyak yang adalah diolah dari fosil ini juga menghasilkan udara yang terpolusi dengan bahan-bahan yang termasuk bagian dari karsinogenik. Saya mengucap syukur ada banyak penggiat ekoensim yang dengan ekoensim itu sebenarnya menjernihkan kembali udara. Tapi kan baru berapa persen itu penggiat, sehingga bumi ini tercemar, karsinogen masuk ke dalam tubuh. Seharusnya karsinogen pun tidak akan memicu kanker. Tapi kenapa sekarang kanker ini juga mewabah selain COVID? Karena rupanya sekresinya tidak bagus. Jadi sebenarnya kalau kita makan makanan pewarna, perasa, makanan kaleng, makanan yang sudah dikemas dalam plastik, yang pasti ada pengawetnya, makan tahu, bukan kuningnya dari kunir, tapi pewarna tekstil, makanan anak-anak lagi, maka memasukkan sampah, pemicu kanker ke dalam tubuh, maka kanker itu sekarang macam-macam area kankernya. Sebenarnya kalau metabolisme tubuh bagus, semua racun yang masuk ke tubuh itu akan dibuang lewat BAB, lewat keringat, lewat kencing. Tapi orang stres, metabolismenya kacau. Metabolisme kacau, sekresinya tidak jalan. Sekresinya tidak jalan, benda-benda beracun, karsinogen ada dalam tubuh, maka muncullah aneka jenis kanker. Kanker prostat, kanker hati, kanker jantung, semuanya jadi kanker semuanya. Metode Wim Hof itu juga dikenal cukup bagus untuk memperbaiki metabolisme yang membuang racun. Hari ini kita tidak bahas Wim Hof, tadi sudah bahas, kita tidak belajar Wim Hof. Hari ini kita pindah lompat dari Belanda kita ke Amerika. Jadi saya itu sekali belajar, tidak mau kepalang tanggung. Misalnya teman di sini ada nama dosen di Bandung, tahu bahwa saya penggiat ekoensim. Begitu saya nyemplung di situ, saya juga sampai ke lab IPB, ke lab mikrobiologi, yang namanya uji, satu uji di lab mikrobiologi itu bisa 1,8 juta. Saya habis 26 juta hanya untuk dapat surat. Yang saya bisa bawa ke PMI, dan PMI mencerahkan ke Pak Yusuf Kala, bahwa ekoensim itu legal, sah, hasilnya valid, termasuk di lab Indonesia, bukan cuma hanya lab di Talelan, di Malaysia, 100% persentis skill, dan layak sebagai desinfektan. Jadi kalau belajar, bahkan biaya puluhan juta pun saya niatin. Sama juga ketika saya belajar olah nafas. Saya niatin bener. Awalnya dari Mobi, Miracle of Bread Indonesia. Kalau saya jujur, itu pertama kali saya mengenal olah nafas. Belum lama, baru akhir tahun lalu. Tapi sekali nyebur, jelajahi sekalian ketemu Wim Hof. Lalu ketemu yang sekarang ini saya ajarkan, John Kabat-Sin yang pusatnya di Amerika. Tapi saya belajar di Jakarta. Di kelas, sahabat saya, dan sampai sekarang ini juga setiap Sabtu pagi masih belajar terus, sudah beberapa bulan. John Kabat-Sin ini karena dia dokter, dia psikiatri, maka pendekatannya berbeda. Karena dia pendekatannya seorang psikiatri, yang lebih pada mengutamakan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa ini pun juga berhubungan sebenarnya dengan keseimbangan hormonal. Apalagi penyakit-penyakit psikosomatis. Atau misalnya bukan penyakit psikomatis, diabetes misalnya. Sudah diet, sudah olahraga, gulanya naik turun. Orang bilang glukogenesis. Jadi naiknya gula, dipicu oleh perasaan yang tidak terkendali. Atau penyakit-penyakit seperti menstruasi yang tidak teratur, jerawat yang tidak karu-karuan. Itu kan ketidakseimbangan hormonal. Nah, lewat olah nafas, metode John Kabat-Sin hari ini, dan besok-besok masih ada lagi, jadi banyak sekali John Kabat-Sin ini. Kita mulai dengan body scan, lalu nanti namanya healing terapi, lalu inner healing, lalu self-image terapi, dan terus tidak akan hal-hal habisnya, karena ada mengenai freedom, forgiveness, dan seterusnya. Banyak banget tema-temanya. Sebenarnya itu tema-tema psikologi. Tapi tema-tema psikologi itu dipakai untuk mengolah pikir, mengolah rasa, sambil bernafas. Nah, kenapa sambil bernafas? Ini yang menarik juga dari penelitiannya John Kabat-Sin. Yang diteliti tidak hanya muridnya John Kabat-Sin. Tetapi seperti misalnya, yang tokoh hebat di muka bumi, Likwanyu, Mahathir Mohamad, mereka melakukan yang kita lakukan ini, di mana di luar sana disebut dengan meditasi. Jadi waktu saya belajar, dua bulan lebih, tiga bulan, yaitu saya masuk kelas meditasi. Dalam kelas meditasi itulah ilmunya John Kabat-Sin ini diajarkan. Dan saya seperti di sesi pertama dari awal, memang saya bilang, mohon maaf, bahkan saya sama guru saya pun mohon maaf, Pak, boleh nggak saya mengajarkan kepada orang lain? Boleh. Asal menyebutkan asalnya ilmu itu dari mana? Sumbernya dari mana? Nggak boleh. Saya bilang, saya menemukan ilmu ini. Ngaku-ngaku plagiat. Nggak boleh. Jadi saya harus menyebutkan ilmunya dari mana? Walaupun saya modifikasi. Modifikasinya bisa sampai 70-80 persen, karena kata meditasi saja saya ganti olah nafas. Nanti misalnya abah-abahnya itu, bayangkan gunung, banyak air mengalir, saya langsung enggak Anda sangguin pragmatik, melankolik. Jadi sudah. Tapi esensinya masih sama. Karena kalau meditasi gunung, meditasi pantai, nanti ujungnya kamu itu gunung itu. Kalau saya enggak, langsung kasih saja asesmen. Link di Google, di tes, sangguin pragmatik atau melankolik. Lalu melankolik dijelaskan. Nanti saudara akan berbicara, oh berarti saya melankolik, oh berarti saya sangguin. Lalu mengucap syukur dengan sisi positifnya. Karena ujung-ujungnya tujuannya bersyukur. Malam ini apa ujung-ujungnya? Karena emang ini terkait satu dengan yang lain. Jadi malam ini kita namanya body scan, itu berarti kita men-scanning tubuh. Esensinya sebenarnya waktu kita nanti membayangkan hidung, kita bersyukur dengan hidung. Jadi bersyukur. Esensinya saya bersyukur. Bersyukur dengan diri sendiri. Baik kita kulitnya coklat, putih, sambung matang, tubuh pendek, tubuh gendut, tubuh kurus, hidung mancung, hidung bulat. Kita bersyukur semuanya, karena kita nanti akan merenungkan, bukan soal mancung dan bulat. Tapi bersyukur, terima kasih Tuhan, untuk hidung yang kalau udara masuk, ada saluran pre-finger, yang dengan cepatnya kelembaban dan suhu disesuaikan, waktu masuk ke dalam paru-paru, jadi kita akan membayangkan. Jadi malam ini kita berolah nafas sambil membayangkan. Nah, balik lagi ke olah nafas. Apa penelitian Jon Kabat-Zinn terhadap orang-orang yang bukan muridnya dia, tapi rajin melakukan meditasi? Yang dalam bentuk praktisnya, ya olah nafas yang beda banget gaya. Waktu Wim Hof, metode satu dan dua, kan kita begini, tarik nafas, malam ini beda gaya. Kayak gayanya, kalau malam ini gayanya orang melankoli. Mulut ditutup, untuk tersenyum, mau sakit, mau sembuh, utang lunas, utang belum dibayar, mulutnya senyum saja pokoknya. Suami belum pulang, senyum saja. Tarik lewat hidung, buang lewat hidung. Tariknya pelan-pelan, buangnya pelan-pelan. Jadi tarik kira-kira 6 detik, sampai 12 detik, masing-masing ritmenya beda, tergantung kemampuannya. Tapi kalau nariknya 4-6 detik, buangnya 6 detik. Kalau nariknya 12 detik, buangnya 12 detik. Kalau nariknya 4 detik, buangnya 4 detik. tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Sambil bernapas seperti itu, kita mulai membayangkan, kita akan mulai dari ujung kaki, jari-jari, telapak kaki. Waktu membayangkan itu, berusaha untuk merasakan. Kembali, mungkin saya mundur lagi, apa penelitiannya John Kabat-Jit, orang-orang yang rajin melakukan olah nafas seperti ini. Perifrontal cortex. Jadi manusia itu waktu dalam janin, ada namanya reptilian komplek. Itu insting, kepekaan. Begitu mulai muncul mamalia komplek, reptilian komplek itu sudah mulai mengecil, bahkan kayak hilang. Dalam kelompok tertentu disebut otak tengah. Pernah, berapa tahun lalu, masih 10 tahun ada kali ya, di Jakarta itu, orang-orang demonstrasi, para muridnya, orang yang mengaktifkan otak tengah. Ingat, belasan tahun lalu, kok anak saya waktu itu masih SD. Sekarang anak saya sudah 4 tahun yang lalu, lulus kuliah. Di mana orang-orang yang mengaktifkan reptilian komplek itu, dengan metode tertentu, mereka tutup mata, mereka berjalan di jalan sudirman, dengan sliveran naik sepeda, dan tidak nabrak. Dan kalau ada kertas-kertas yang diisi dengan pisau atau besi, diputer-puter, dan pisaunya tajam, begitu saja tembus, di antara kertas tutup yang diputer-puter tadi, bahkan di waktu diputer-puter, dia meren, maka dia yakin, enggak ada pisaunya, enggak ada pisaunya, enggak ada pisaunya. Itu sensornya pekal sekali. Itu reptilian komplek. Itu bukan setan, itu reptilian komplek. Mamalia kompleknya berkembang, reptilian kompleknya manusia secara umum mengecil. Kalau diaktikan lagi, pro dan kontra, dalam kelompok agama menjadi pro dan kontra. Setelah mamalia komplek, nanti kan ada limbik, talamus, hipokampus, dan sebagainya, lalu ada neokortek. Neokortek itu otak kiri, otak kanan, sama otak depan. Langsung pada John Kabat-Zinn. Penelitian John Kabat-Zinn di Fakultas Kedokteran MIT, orang-orang yang melakukan dalam 22 minggu saja, olah nafas dengan metode yang tenang banget ini, tapi nafasnya diatur, bukan nafas biasa. Maka prefrontal kortexnya mengembang atau aktif. Dalam posisi prefrontal kortex sedang aktif, maka akan diisi muatan. Muatan apa kalau saya akan ngisinya? Sebenarnya sama dengan John Kabat-Zinn. Cuma yang disampaikan saja beda. mengisi dengan nilai-nilai, value, termasuk juga nanti soal hati, bukan hanya otak, tapi kan hati itu di otak juga. Emang hati di mana? Hatiku sedih. Hatiku berdebar-debar, itu jantung yang berdebar-debar. Hati itu di otak kita ini. Ada otak kecil, ada otak besar. Perasaan itu, kalau secara neuro-science, hati itu perasaan itu di sini. Maka kita akan mengolah hati, mengolah pikir, mengolah rasa, ketika otak sedang aktif atau mengembang. Jadi kalau John Kabat-Zinn ini bermainnya di otak. Kalau Wimbov, dengan hipoksia, saturasi turun sampai 60, maka sel-sel terbuka, atau sel terbuka kita tarik nafas, saturasi kembali 100, tubuh alkali bisa dibuktikan dengan pH meter, saturasinya pegang oximeter menjadi 100, maka oksigen itu menyebar ke tubuh, tubuhnya geringingen. Kalau John Kabat-Zinn beda. Ketika otaknya sedang aktif, maka kita berbicara tentang otak, tentang nilai-nilai yang memang ada di otak. Lalu kalau dikombinasi, ini jadi menarik. Kayak jantung misalnya. pankreas. Apa saudara bilang jantung pelan-pelan? Pankreas produk insulin. Itu semua organ tubuh itu ada di bawah kendali saraf otonom. Bernafas ini uniknya. Kita bisa bernafas mengatur denyut jantung. Nanti dalam modul-modul ini kita bisa buktikan dengan pasang oximeter. Nah, waktu saya belajar di kelas John Kabat-Zinn, dari modul 3 sampai habis, sampai sekarang, gurunya tidak nyuruh beli oximeter. Jadi ini saya kayak penemuan tanpa sengaja. Karena saya sebelumnya belajar di Wim Hof, di mana pakai oximeter dan PH, lalu belajar di kelas John Kabat-Zinn. Pak, enggak ada oximeter. Buat apa? Gurunya pun enggak tahu. Emang apa hubungannya? Guru saya ngomong begitu. Kalau begitu, saya pelajari sendiri. Ternyata menarik banget bahwa John Kabat-Zinn ini, olah nafas itu bisa membuat denyut jantung yang tinggi itu turun. Jadi misalnya denyut jantungnya 100, 112, 15, nanti turun ke bawah 100. Jadi buat orang yang aritmia, jadi bagus banget. Tapi memang di metode ini kita enggak pasang saturasi. Enggak usah pasang oximeter. Karena kita enggak mau, malah nanti jadinya kejepit, kita kehilangan rasa. Jadi metode John Kabat-Zinn ini mengaktifkan otak, mengendalikan perasaan. Nah, modulnya banyak yang malam ini mengendalikan rasa, terutama merasakan laporan organ tubuh. Jadi nanti bentuknya, kita tutup mata, enggak usah pasang oximeter, duduk bersilah, tangan di atas di atas paha, karena tangan terbuka itu nafasnya bisa lebih lama, mulutnya tersenyum, pendek nafasnya. Pendek. Pendek. Lebih panjang. Jadi nanti tangan taruh di atas dada, taruh di atas paha, bersilah boleh, duduk di kursi juga boleh. Tapi malam ini saya memperagaiin, saya bersilah. Lalu nafasnya pelan-pelan. Pelan banget, tariknya pelan-pelan. Enggak seperti... Bahkan mungkin saya badannya enggak bergerak. Tariknya pelan-pelan lewat hidung, lepasnya lewat hidung, lalu kita coba merasakan ujung kaki, merasakan dengkul, merasakan punggung. Nanti saya akan sebut saja bagian tubuh. Begitu saya menyebut bagian itu, Anda membayangkan. Begitu Anda membayangkan, Anda merasakan. Memang tubuh itu begitu ya. Coba Anda enggak usah pakai banyak persiapan, kan? Mau lihat baju di sana, langsung mata-mata autofocus. Jadi otak kita ini membayangkan apa, tubuh yang lain mengikuti. Termasuk begitu disebut, dengkul. Anda langsung membayangkan dengkul, dengkulnya bisa merasakan. Nah mungkin kalau baru pertama kali latihan, kita enggak merasakan. Maka kita akan latihan seperti ini berkali-kali. Nanti minggu depan, saya akan ubah format untuk pagi hari, supaya orang yang mau kerja itu bisa praktek dulu. Jam 6, hanya penjelasan 5 menit, langsung praktek. Paling 30 menit, karena saya tambahin 10 menit. Nanti saya jelaskan apa tambahannya. Nah setelah itu yang mau kerja, silahkan kerja. Yang lain mau tanya jawab, 10 menit juga saja. Pokoknya 6.45 selesai. Jam 6 mulai. 6.45 selesai. Kita akan berdiam diri, kalau yang bagi beragama bisa mencubut saat terduh di hadapan Tuhan, kita berhenti dari kehidupan, dari kesibukan, lalu kita coba merasakan. Supaya dengan berdiam diri dan merasakan itu, jangan-jangan nanti kita merasakan. Nah, bahayanya merasakan apa? Nanti pasti ada yang WA. Kok jadi dada saya sakit? Kok ulu hati saya sakit? Kok pinggang saya sakit? Olah nafas tidak membuat sakit. Tapi selama ini Anda kebanyakan minum analgesik. Pusing, anti-pusing. Harusnya pusing minum air. Pusing, tidur. Pusing, minum vitamin. Rasa sakit dihantamnya anti rasa sakit. Berarti tidak menyembuhkan rasa sakit yang dibunuh. Akhirnya, padahal harusnya sakit itu kita ingin tahu kenapa sakit. Metode olah nafas ini mengaktifkan perasaan. Jadi olah nafas seperti ini tidak membuat sakit, tapi membuat Anda merasakan sakit. Tidak bagus, Pak. Ya, bagus dong. Kalau Anda tidak merasakan, karena maaf, perasaannya sudah bebal. Tiba-tiba merasakan sakit. Wah, ternyata di bagian ginjal ke dokter. Aduh, Pak, kenapa baru sekarang? Ini ginjal Bapak ini tinggal 30%. Karena Anda tidak punya kemampuan merasakan. Atau Anda lebih senang merasakan. Aduh, sakit. Kayaknya dekat ginjal. Saking merasakannya, cek di Google. Sakit bagian ini. Wah, jangan-jangan. Ke dokter. Benar. Sakit. Tapi dokternya bilang, Aduh, Pak, Bapak untung loh, Pak. Ginjal Bapak ini masih 90%. Orang kalau ke sini itu bedanya sudah 50%. Anda pilih merasakan atau tidak? Menurut saya, saya lebih senang merasakan. Makanya John Kabat-Zinn mengatakan, olah nafas ini akan membuat Anda terkaget-kaget, yang kayaknya cuma ambil nafas pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Tidak ada ekspresi, Tidak ada ekspresi, kayak Vibov sampe perutnya ngembung. Tenang. Tapi nanti laporannya macam-macam. Pak, kok kepala saya munyer ya, Pak? Langsung saya kalau orang WA begitu, pernah vertigo. Kok Pak Jawa tahu? Pak, saya terasa bagian gini, pernah migren. Saking seringnya orang lapor, lalu ditebak benar. Saya insumania, Pak. Tersembuh. Tapi laporan sakit banyak banget. Saya sakit di sini, Pak. Dulu pernah operasi di Jawa itu. Iya, Pak. Nanti sembuh kebasnya. Jadi, tiba-tiba kita merasakan. Mungkin tidak sekali malam ini langsung merasakan ya. Sekali latihan, dua, tiga, empat kali, tiba-tiba merasakan. Nah, dengan merasakan itu, kita meresponi. Contoh yang sering saya gunakan, misalnya, Pak, kok bagian dekat antara paha dengan organ kelamin di situ, itu prostat. Itu sakit, Pak. Ya, berarti prostat Anda kemungkinan sakit. Tapi pasti belum parah. Kalau tidak akan dokter, ya tanya Google saja. Karena ini organ tubuh lapor. Saya sakit. Nah, respon kita apa? Analgesik. Biar nggak rasa. Salah. Udah capek-capek latihan supaya merasakan. Oh, prostat saya salah. Saya sakit. Tanya Google, sakit prostat. Puncul nasihat. Makan tomat. Lalu kita makan tomat. Olah nafas berikutnya. Sambil tarik nafas, bayangin dalam tomat ada likopen. Likopen masuk ke darah. Dihantar bersama dengan darah yang alkali. Oksigen penuh. Kesana. Prostat saya sembuh. Selain dibayangkan, didoakan. Selain didoakan, doa kata-kata positif. Nah, dalam ilmunya John Kabat-Zinn, karena dia psikiatri, tentu bermain kata-kata positif. Atau subyesti. Atau saya bentuk, saya ubah dalam bentuk doa kata-kata iman. Doa kata-kata iman itu begini. Bukan Tuhan. Sembuhkan saya, Tuhan. Tidak. 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 Karena juga ada tertulis bahwa nyatakanlah segala sesuatu dalam ucapan syukur. Dalam perponan dan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Pankreas saya akan sembuh. Terima kasih untuk kemampuan rekenasi sel yang membuat saya bisa mengalami kesembuhan pankreas. Bukan hanya mengendalikan gula, tapi betul-betul kesembuhan terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Saya kemarin makan pari, dan banyak vitamin, mineral, nutrisi yang dibutuhkan pankreas, dan sekarang saya berolah nafas, nutrisi dikirim bersama dengan darah ke pankreas. Pankreas saya sembuh. Terima kasih Tuhan. Itu namanya doa dalam ucapan syukur. Nah, nanti doanya masing-masing. Karena ada yang pankreas, ada yang prostat, ada yang ginjal, tapi 20 menit saya tuntun dulu. Namanya body scan. Setelah body scan 20 menit, saya akan berhenti berbicara. Ini angkatan sebelumnya belum ada tambahan ini. 20 menit saya akan pimpin dalam bentuk... Sebentar, berapa menit ya? Maaf, saya cek lagi. Wah, panjang. 30 menit. 30 menit kita akan latihan body scan, yaudah, kalau itu tambahnya 5 menit. Nanti 5 menit berikutnya, saya kasih musik saja. Saya kasih musik, lalu Anda melanjutkan nafas, lepaskan pelan-pelan, seperti itu. Jadi, nanti yang 30 menit itu pun berbeda sama kemarin. Kemarin kan saya bilang. Kalau yang Wimbo 2 ya, tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Nafas kehidupan, sembuhanku. Nanti Anda nggak mendengar begitu. Kita praktek aja langsung ya. Anda mendengar, saya mengajak kita body scan. Setelah 30 menit, nanti saya akan tambahkan 5 menit relaksasi. 5 menit itu, saya akan gengerin musik. Setelkan musik buat Anda, musik yang umum. Nanti kalau praktek pribadi, sekarang merasakan belajar bareng-bareng, Anda boleh pilih musik. Sesuai selera masing-masing. Kalau ada yang kanker, misalnya. Pengen tahu juga nih, masuk ke Google. Musik untuk kesembuhan kanker. Ternyata ada. Musiknya beda. Kalau Anda mengerti frekvensi atau hearse, gelombang, ternyata gelombangnya beda-beda. Itu gelombang khusus buat orang cancer. Ada, menarik. Bukan menariknya, bahwa sekarang ini segala sesuatu bisa didapatkan dengan mudah. Saya nggak terlalu percaya, Pak, sama gelombang-gelombang begini. Tapi kami ada sekolah namanya Miracle School. Tahun 98, saya mendirikan klinik anak raja, itu untuk anak autis. Jadi saya ini pengalaman, saya punya banyak paham. Dan sampai sekarang masih ada tiga cabang dari HPU Liquid yang menangani khusus anak autis. Salah satu di kedoya, namanya Miracle School, itu ada terapi musik untuk anak-anak. Yang hiperaktif, dengerin lagu tertentu, nanti bisa lebih kalom. Jadi memang ada kuasa dalam musik, atau kuasa pujian. Nah, maka nanti Anda boleh saja. Wah, Pak, saya lebih senang selera saya, nanti kalau yang kayak begini, aku latihan sendiri, pakai musik rohani saja. Kata-katanya juga bagus, Pak Jarod. Tuhan penyembuhku, sambil angkat tangan, boleh. Boleh, Anda boleh sambil angkat tangan. Tapi sebenarnya, metode tiga ini, diam diri, biarkan yang berbicara bukan tubuh, tapi perasaan. Anda merasakan ketenangan, tarik nafas, tapi nafasnya bukan nafas biasa, namanya doa kalau hanya. Jadi ini kombinasi antara doa dengan tarik nafas pelan-pelan, boleh 6 detik, lepaskan 6 detik. Tarik dan lepas, jumlahnya sama. Nah, ini kalau dokter Patricia Garbang atau Lucas Rockwood, ini nama-nama tokoh olah nafas di muka bumi ini, tarik, lepas jumlahnya sama, itu namanya water breathing. Kayak air. Air ini kita boleh minum sehari mau 8 kali boleh. Artinya, metode olah nafas ini boleh berkali-kali. Whiskey breathing. Whiskey. Tahu whisky? Minum whisky? Mabuk. Gak boleh sering-sering. Sehari maksimum 1 kali, karena itu bikin nantuk. Jangan pagi, jangan siang. Malam-malam boleh whisky breathing. Tariknya 4 detik, buangnya 8 detik. Nanti kita belajar kapan-kapan. Sekarang kita water breathing, kalau dari sisi nama teknik bernafasnya. Body scan, kalau apa yang kita lakukan. Kita men-scanning tubuh dengan olah nafas, teknik water breathing, tarik dan lepas jumlahnya sama, tapi boleh 5, 6, 8, 10, 12 detik. Setelah itu dilanjutkan 5 menit dengan iringan musik, tapi dalam kata-kata di hati, itu adalah kesempatan untuk masing-masing berdoa, selain sesuai agamanya, sesuai dengan kondisinya. Yang sakit kanser, berdoa buat kanser. Yang sakit paru-paru, berdoa buat paru-paru. Tapi doanya adalah kata-kata positif. Terima kasih untuk kemampuan regenerasi sel, paru-paru saya sembuh. Saya sudah pernah paru-paru sakit 7 tahun. Saturasi 94-95. Kemarin workshop 1-2 kan saya tunjukin. Saturasi saya 100. Itu kan bukti regenerasi sel. Bahwa paru-paru saya pulih. Dan lebih hebat lagi, usia metabolisme saya sekarang 45 tahun. Usia saya 60. Tapi usia metabolisme, tubuh, usia biologis saya itu 45 tahun. Itu kan bukti regenerasi sel. Jadi, menurut saya, pelajaran ini ya, kalau bagi saya loh ya, sangat menyegarkan. Oke, kita mulai. Seperti yang saya bilang, saya akan pindah posisi dengan duduk. Jadi, saya akan pindah. Kita akan praktek. Saya akan duduk sambil body scanning, sehingga saya tidak hanya ngajar terus, tapi badan tidak sehat. Jadi, kita praktek bersama. Nanti kelihatan, saya akan mundur, saya atur dulu, kira-kira saya mundur seberapa nanti. Oke, pas begini ya, saya kelihatan. Sehingga yang mau praktek, rekamannya bisa. Kita praktek bersama. Olah nafas, body scan. suaranya saya naikin dulu. Oke. Bapak-Ibu, teman-teman, kita akan praktek olah nafas, body scan. Tarik lewat hidung, lepaskan lewat hidung, dengan pelan-pelan, tarik segala mungkin, tapi tidak ngoyol sepat mungkin, lepaskan ala kadarnya, yang tidak sampai dihembuskan, seperti waktu metode 1 dan 2, itu metode Wim Hof. Sekarang ini kita, metodenya dari John Kabat-Sinn, ya, profesor, dokter dari Medical Center University di Massachusetts, Amerika. Tarik nafasnya pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan, nanti saya lebih banyak memberikan aba-aba untuk body scan-nya. Seperti apa? Ya, kita praktek, sudah langsung jelas ya. Kita mulai dengan tarik nafas pelan-pelan, lewat hidung, lepaskan pelan-pelan, lewat hidung, mulutnya tersenyum, silakan Bapak-Ibu lanjutkan bernafas seperti itu, dan saya akan memberikan aba-aba untuk body scan. Sambil bernafas lembut, kita mulai mencoba untuk merasakan anggota tubuh kita. kita mulai dengan kaki sebelah kiri. Coba Bapak-Ibu boleh merasakan ujung-ujung jari atau jempol. Kalau belum bisa merasakan, mau digerakkan sedikit tidak apa-apa, tapi nantinya tanpa menggerakkan, kita bisa merasakan anggota bagian tubuh kita. terima kasih Tuhan buat jari-jari kaki dan juga telapak kaki dengan kulit yang tebal sehingga bisa menahan tanah atau kerikil yang agak tajem pun dan tidak terluka. Dan ajaib, Tuhan, terima kasih kulit yang tebal itu tetap memiliki sensor rasa ketika kami menginjak benda cair, benda padat atau yang panas telapak kaki kami yang tebal bisa merasakannya. Kami mungkin selama ini mengabekkan organ-organ tubuh kami tapi saat ini kami berdiam diri dan mensyukuri merasakan setiap organ kami. Mulai coba rasakan dari jari dan telapak kaki ke pergelangan kaki. Terima kasih Tuhan yang sepergelangan kaki kami fleksibel luar biasa pergerakannya sangat lembut ke segala arah melebihi canggihnya robot. Rasakan naik ke atas kalau gak bisa merasakan pikirkan saja bayangkan Anda membayangkan petis otot-otot petis baik petisnya halus lembut atau ototnya merengkel bukan masalah itu hanya casing kita berterima kasih untuk otot-otot di situ lalu kita mulai membayangkan bolang kering yang kuat ada bisep ada trisep terima kasih Tuhan bisa bergerak mengatur kegerakan antara kontraksi atau relaksi mekanisme yang luar biasa terima kasih Tuhan buat lutut Anda bisa bayangin lutut yang lututnya sakit mulai membayangkan bahwa saat kita berolah nafas oksikin mengalir ke lutut terima kasih Tuhan untuk lutut yang ajaib ada pelumas alamiah di situ sehingga bergerak terus tidak seperti mobil atau motor atau apapun yang butuh doping oli tapi secara alamiah sudah diciptakan terima kasih untuk tempurung lutut terima kasih untuk paha luar dan dalam dengan otot yang lebih besar daripada petis untuk menyangga badan kami kami bisa mengangkat baik kekuatan tangan atau punggung tapi kita juga bisa mengangkat beban tapi dengan duduk jongkok lalu berdiri karena ada kekuatan otot petis dan paha yang bersinergi terima kasih terima kasih terima kasih pangkal paha panggul semuanya dirancang begitu luar biasa bapak ibu dan berdiri dan berdiri terima kasih terima kasih untuk petis peburung lutut dan paha kita mulai pindahkan sekarang dalam jalur dari pangkal paha naik ke atas ke perut jadi sebenarnya bapak ibu boleh nanti menggunakan jalur saluran pencernaan saluran pernafasan tapi kita melakukan otot-otot panggul kita berterima kasih Tuhan bahkan kami mungkin mengabaikan pantat yang kami punyai yang Tuhan rancang dengan begitu banyak lemak kami bisa duduk tanpa rasa sakit tulang ekor sungguh Tuhan menciptakan setiap organ tubuh kami luar biasa terima kasih untuk organ reproduksi terima kasih Tuhan untuk organ kelamin untuk rongga perut yang berisi penuh dengan organ-organ pencernaan terima kasih untuk segala hal yang Tuhan ciptakan dalam wilayah perut kami kami bersyukur sekarang kami akan menaik ke atas untuk merasakan adanya bahwa kita punya punggung yang selama ini kita miliki tapi mungkin kita jarang menyapanya dan kita tidak berterima kasih untuk hal itu terima kasih untuk punggung dengan tulang belakang dari bawah kepala korteks sampai ke tulang ekor tulang yang membungkus sum-sum dan saraf-saraf disitu dengan kuatnya dengan perlindungan tulang namun masih bisa bergerak dengan elastis terima kasih untuk dada dengan tulang-tulang rusuk yang kuat melindungi paru-paru kami dan otot-otot yang menempel pada tulang-tulang rusuk juga bisa membuat rongga dada kami mengembang dan menutup terima kasih Tuhan untuk bantung paru-paru pembuluh darah besar tulang pelikat tulang leher terima kasih buat leher kami juga yang bergerak begitu fleksibelnya untuk membayangkan dan memindahkan perasaan kita men-scanning bodi kita dari bahu serang tulun ke bawah ke tangan jadi dari bahu kita merasakan tangan kita tetap sambil bernafas pelan-pelan pejamkan mata boleh supaya lebih bisa merasakan melatih kepekaan lalu kita merasakan tangan membayangkan tangan boleh bersamaan kiri dan kanan kita bersyukur untuk bakal lengan atas segmen lengan atas siku dan sungguh ajaib tangan kita diciptakan Tuhan sama seperti kaki yang bisa bergerak ke segala arah dengan gerakan yang lembut sekali lagi saya merasakan yang lebih canggih daripada robot yang tercanggih sekalipun sampai ke jari-jari kita bersyukur dengan jari-jari kita satu persatu ternyata punya sidik jari yang berbeda bahkan 8 miliar manusia tidak ada yang sidik jarinya sama Tuhan menciptakan setiap orang begitu uniknya begitu uniknya terima kasih Tuhan untuk organ tangan kami baik tangan pendek hitam putih kami bersyukur dan sekarang kami mensyukuri untuk bagian leher kami gerakan kerongkongan muka dengan segala organnya dan kepala ambil nafas pelan-pelan dengan lembut merasakan bahkan sensasi oksigen yang masuk bisa terasa di ujung hidung dan kita bersyukur untuk jaringan pernafasan kita mulai merasakan dari ujung hidung kita yang bisa kita kembang-kempiskan saat olah nafas metode Wim Hof ujung kita bisa merasakan hangat bisa merasakan seperti keringin sensitif dengan rasa dan suhu karena sensitif tas itu maka berikutnya adalah kita berterima kasih dalam hidung kita ada bulu-bulu untuk menyaring kotoran tapi yang lebih hebat lagi sensitif tas hidung maka ada saluran prefinger sebelum masuk ke paru-paru udara dengan amat sangat cepat disesuaikan suhunya supaya sama dengan suhu di paru-paru terima kasih Tuhan untuk jalur udara dari hidung rongkongan terima kasih buat paru-paru yang luar biasa bisa menyerap oksigen bahkan ketika kami mencoba bernafas yang berbeda saturasi naik begitu cepat kami tidak pernah menyangka bahkan kalau paru-paru punya kemampuan yang luar biasa cuma kami tidak pernah mengolahnya kami mengapekan kami memiliki nafas begitu saja kami bernafas tanpa pernah melatihnya terima kasih Tuhan dari paru-paru oksigen bisa pindah ke jantung dan jantung yang luar biasa terima kasih Tuhan untuk jantung yang tidak pernah lelah mengabdi untuk memompak oksigen ke seluruh tubuh kami capek kami istirahat kami tidur tapi jantung kami tidak pernah tidur jantung kami tidak pernah kecewa tidak pernah ngambek tidak pernah lelah dengan setia dia mengabdi jantung memompak sesuai dengan kebutuhan saat kami tidur dia bekerja dengan pelan begitu kami berjalan kami berolahraga dan sel-sel tubuh kami butuh oksigen maka dia pompa lebih keras tanpa kami perintah tanpa kami paksa tanpa perlu kami motivasi tapi jantung mengabdi sampai akhir hayat kami terima kasih Tuhan buat jantung yang Tuhan ciptakan kami memelihara jantung kami dengan berolahraga kami memelihara jantung kami dengan tidak membuatnya terlalu dipenuhi dengan lemak-lemak yang menempel visral fat terima kasih Tuhan dari jantung ini kami mau mencoba untuk merasakan membayangkan oksigen yang keluar dari jantung ke arteri dan darah mengalir ke pembuluh-pembuluh darah kami percaya oksigen dari Tuhan nafas dari Tuhan oksigen yang penuh yang ada dalam darah akan membersihkan jalur-jalur peredaran darah mengirim sel-sel mengirim oksigen ke sel-sel tubuh Anda bisa membayangkan kalau pernah saya post cara kerja jantung Bapak Ibu bisa melihat di Youtube cara kerja jantung bagaimana darah itu beredar kita bisa membayangkan hal itu dan berterima kasih untuk hal itu oksigen diantar ke sel-sel dan ketika mengantar oksigen dia kembali dengan mengambil CO2 tanpa diperintahkan memang itu Tuhan ciptakan sistem seperti itu dia kembali ke jantung CO2 dikirim lagi ke paru-paru untuk kita hembuskan kembali keluar terima kasih Tuhan buat saluran pencernaan mulut kami ada gigi-gigi yang kuat untuk menahan beban yang besar menyopek daging makan yang keras terima kasih dalam mulut kami ada lidah yang bisa merasakan baik manis asem di wilayahnya masing-masing terima kasih buat mulut dengan kelenjar amilase untuk mengurai karbuitor lebih mudah terima kasih saat kami mengunyah Sarah sudah melaporkan ke Lampung untuk siap-siap menerima sebuah timbuk kerjasama koordinasi antar bagian tubuh yang luar biasa terima kasih untuk rongkongan dengan gerakan perilstatisnya bisa mendorong makanan ke Lampung dan terima kasih ada klub yang bisa mengatur udara keparu-paru dan makanan ke Lampung dan hampir-hampir tidak pernah salah kecuali kami yang salah makan sambil bicara dan kami tersedak tersedak karena merasakan ada sesuatu yang salah jalur dan mendorongnya keluar dalam bentuk kami tersedak terima kasih terima kasih Tuhan untuk Lampung yang punya otot-otot ternyata luar biasa kuatnya ketika kami tertelan diri pun Lampung tidak terluka elastis tapi sangat kuat Lampung mengeluarkan asam Lampung yang bisa menghancurkan makanan yang keras tulang yang keras dan penyakit-penyakit patogin bisa mati karena asam Lampung yang diproduksi terima kasih Tuhan untuk usus halus usus 12 jari untuk usus besar Bapak-Bapak Ibu bisa membayangkan di situ dan berterima kasih juga ada koloni dari miliaran bahkan yang namanya probiotik yang hidup di saluran pencernaan yang memproses sisa-sisa makanan sehingga keluar dalam bentuk BAB yang sudah lembut terima kasih Tuhan untuk usus yang punya gerakan peril tastis yang mendorong makanan untuk bisa bergerak ke bagian yang lain terima kasih untuk usus besar yang melakukan finishing touch dengan melembutkan yang tidak terhancurkan dalam proses sebelumnya untuk bisa keluar dengan baik terima kasih Tuhan bahkan yang mungkin kami tidak pernah menghargai karena kotor adalah anus kami tapi hebatnya punya sistem clap yang luar biasa buka tutup yang luar biasa sehingga kami tidak harus mengeluarkannya tanpa kesadaran terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk jalur saraf dari otak otak kami yang kecil melebih komputer tercanggih sekalipun Bapak Ibu ambil nafas pelan-pelan hembuskan lagi dengan pelan bayangkan oksigen kali ini kita tidak pakai kita tahan-tahan tidak ada metode menahan nafas salah metode body scan ambil nafas pelan-pelan dan lepaskan membayangkan oksigen kita memenuhi otak kita sekaligus kita merasakan bagian-bagian otak kita Tuhan ciptakan begitu kompleksnya ketika lahir bahkan sebelum lahir dalam janin ada reptilian kompleks Ibu akan seperti menghilang atau tinggal kecil ketika mamalia kompleks otak sistem limbik mulai berkembang reptilian kompleks semakin kecil seperti berhenti bertumbuh bahkan seperti menghilang tapi masih ada di sana ketika neocortex new cortex otak baru atau otak besar otak kiri dan kanan dengan fungsinya masing-masing belum lagi dengan ada amidala ada talamus dan sebagainya otak yang mengendalikan seluruh organ-organ tubuh bahkan termasuk organ-organ tubuh yang dibawahkan dari saraf otonom seperti kinjal jantung pankreas saraf otonom mengendalikan di luar kesadaran kita disebut dengan saraf otonom terima kasih Tuhan terima kasih untuk saraf yang keluar dari otak lewat kortek di sekitar leher dan turun ke bawah ke tulang belakang dan menyebar ke seluruh tubuh sampai sel-sel yang terkecil sehingga organ-organ tubuh kami tangan kami jari kami ini bisa digerakkan sesuai perintah dari otak nafas dalam-dalam Bapak Ibu boleh menikmati senisasi dari rasa yang mungkin saja bisa timbul saat kita membayangkan organ tersebut kita bisa fokus juga pada organ tertentu misalnya jantung dan pada saat kita fokus pada jantung beberapa orang merasakan jantungnya berdebar lebih keras sebenarnya dalam metode olah nafas yang pelan-pelan ini berdebar sama tidak seperti metode sebelumnya memang menjadi pulsanya lebih tinggi dalam body scan ini rasa karena kita selama ini sibuk hidup sibuk tidak pernah berhenti hidup sampai kita tidak sempat merasakan jantung kita berdebar sekarang kita merasakannya sekalipun Bapak Ibu punya masalah dengan jantung syukuri bahwa ada mekanisme regenerasi sel yang selama ini juga kita abekan sehingga sakit sedikit kita obat atau antibiotik antibiotik anti kehidupan yang akan membunuh bahkan probiotik yang ada dalam tubuh mikro babay yang ada dalam tubuh sekarang kita belajar untuk menyadari kehidupan menemukan arti kehidupan dengan setiap hari kita sejenak yang agama tertentu seperti doa atau saat eduh tapi saat eduh kita kita lakukan sambil mensyukuri dan merasakan setiap organ tubuh melatih kepekaan rasa akan organ-organ kita terus tetap ambil nafas dengan pelan lepaskan dengan pelan kita bisa melanjutkan bagian-bagian yang lebih dalam dari organ tubuh kita yang luar seperti jari leher tangan otot kulit lebih mudah dirasakan bagi Bapak-Ibu yang melakukan ini dengan duduk di lantai persilah lantai ubin kita bisa melihat bahwa kulit kita dalam jarak mili bisa merasakan perbedaan suhu lantai yang dingin dan di atasnya udara yang tidak lebih dingin kalau Anda membayangkan kulit di posisi yang menempel ke lantai maka ada garis batas itu segitu pekanya kulit kita nafas dalam-dalam lepaskan metode ini tidak ada metode mengosongkan pikiran yang saya tidak setuju tapi justru kita mengisi pikiran kesadaran kesadaran akan organ-organ tubuh sambil bernafas kita membayangkan oksigen mengalir pada organ-organ yang kita bayangkan kita lupakan masa lalu bukan berarti mengosongkan tapi masa lalu adalah history sejarah kita sejenak melupakan masa depan karena itu masih misteri kita tidak tahu apakah kita besok masih bangun dan hidup atau sudah tidak ada lagi saat kita tidak bernafas kita sudah tidak hidup lagi tapi selagi kita bernafas maka kita bukan mengisi pikiran dengan pikiran yang baik pikiran sederhana bahwa kesusahan hari ini cukuplah bahkan kita mulai belajar untuk tidak kesusahan hari ini tapi detik ini saja tidak melupakan nanti siang mau ngapain tapi kita saat ini kita merasakan tubuh kita bisa melanjutkan body scan dengan mulai menyapa membayangkan atau merasakan misalnya kita mencoba untuk merasakan lebih dalam organ-organ dalam seperti lambung mungkin merasakan bahkan bisa seperti keruyuk-keruyuk keruyuk-keruyuk karena kita memang merasakan tadinya kita tidak merasakan tapi sekarang merasakan tidak bisa dirasakan tapi cukup didoakan dibayangkan dipikirkan seperti empedu pankreas ginjal usus buntu bahkan usus yang lain halus usus besar mungkin kita tidak merasakan rasa apa-apa kecuali yang peka dan bisa merasakan seperti ususnya ada sesuatu yang bergerak kalau timbul rasa seperti rasa sakit rasa sakit itu sudah ada sebelumnya cuma kita terlalu sibuk dengan hidup ini dan kita tidak merasakan tapi ketika mencoba kita merasakan dengan berdiam diri sambil bernafas pelan-pelan mungkin akan ada rasa sakit pada tubuh tertentu baik itu jantung tangan dada kiri dada atas leher atau bagian tubuh manapun karena kita terlalu sibuk kita tidak pernah merasakan tahu-tahu ketika merasakan sudah parah sudah sakit kali ini kita melupakan segala pekerjaan dan kita merasakan tubuh kita maka tiba-tiba ada yang mengalami merasakan hal-hal seperti itu simptom-simptom rasa-rasa tertentu maka terlalu bernafas Anda malah justru mulai fokus pada organ itu Anda bernafas pelan-pelan Anda boleh juga buka mata kalau merasakan rasa-rasa tertentu tapi tetap-terus bernafas dengan lembut dengan pelan karena nafas ini buat kita tenang dan kita akan terbiasa mengendalikan rasa itu tidak akan sampai nanti rasa itu akan hilang karena sudah terjadi kesembuhan atau regendasi sel pada organ-organ tersebut adalah rasa-rasa nyaman ketika kita merasakan organ tertentu rasa yang lembut bisa juga rasa-rasa seperti sebuah aliran oksigen yang mengalir pada organ yang kita rasakan kepekaan kita dilatih dan bersebut sebuah rasa aliran atau sensasi segar pada organ tersebut sensasi dan rasa bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing tapi latihan ini dan latihan-latihan selanjutnya dengan metode yang sama secara teknis yaitu nafas pelan-pelan embuskan pelan-pelan lewat tidur mulut tetap senyum kita akan melakukan olah hati dan pikiran bersamaan dengan olah nafas kita bernafas kita berlatih terus untuk memiliki kepekaan kesadaran atas setiap organ tubuh kita apapun keadaan organ tubuh kita kita bersyukur karena ada kuasa dalam ucapan syukur kita kita tidak menyesali organ tubuh kita kita tidak menyalahkan organ tubuh kita apalagi menyalahkan Tuhan yang menciptakan organ tubuh kita Tuhan menciptakan organ tubuh kita semuanya sempurna tapi mungkin karena suatu hal ada kecacatan ada kerusakan tapi Tuhan juga melengkapi tubuh kita dengan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri bagian kita adalah memberikan kondisi ideal untuk terjadinya sel yang terus akan berlanjut pada self-healing atau tubuh punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri ambil nafas pelan-pelan tarik pelan-pelan lepaskan pelan-pelan nikmati setiap oksigen yang masuk dan nikmati kesegaran yang diberikan lewat oksigen menyukuri bahwa lewat mekanisme bernafas dan mekanisme latihan berdiam diri kita bisa berbicara seolah-olah berbicara dengan organ-organ tubuh kita kita memerintahkannya untuk menerima oksigen yang bagus kita berdoa kepada Tuhan yang pencipta tubuh kita yang memiliki hidup kita serahkan kepada Tuhan setiap organ tubuh kita dalam kendalinya yang dalam kendali kita adalah nafas kita yang kita bisa mengatur tapi nafas itu sendiri adalah milik Tuhan tapi kita mengatur cara bernafas kita mengatur cara makan dan minum yang baik kita mengatur pada jam-jam yang benar karena setiap organ tubuh punya waktunya untuk bekerja untuk reparasi organ tubuh tidak akan menyesuaikan dengan hidup kita hidup kitalah yang harus menyesuaikan dengan jam-jam organ tubuh kita yang nanti kita akan pelajari dalam mati-matari pelajaran mengenai deep sleep tidur yang deep yang bagus dan benar kita masuk di bagian akhir dari olah nafas body scan tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan Bapak Ibu boleh berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita terima kasih Tuhan kami boleh sejenak bersaat berdoa di hadapan Tuhan dan mensyukuri setiap bagian dari tubuh ini amin dan kita selesai ya teman-teman saya akan lanjutkan 5 menit jadi dalam waktu 5 menit ke depan teman-teman bernafas tarik nafas 1 2 3 4 5 6 7 8 lepaskan atau 6 hitungan atau 12 hitungan tergantung masing-masing tanpa abak-abak body scan ini namanya water breathing atau relaksasi jadi bernafas sambung ya seperti tadi pelan-pelan tanpa abak-abak dari saya nah ini kesempatan untuk berdoa bagian mana yang sakit atau doa ucapan syukur atau segedar menenangkan batin maka saya tidak beri apa-apa saya berikan musik nanti musiknya teman-teman boleh pilih sendiri tapi kali ini saya ambil musik nama judul filenya sih musik malaikat musik untuk kesembuhan rasa sakit nanti teman-teman boleh pilih sendiri selamat menikmati 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 untuk merasakan sebuah musik nanti teman-teman bisa mengeksplorasi berbagai musik yang ada di Youtube kita hidup di era yang menurut saya hebat banget ya semuanya tersedia teman-teman coba sambil mengeri musik itu bernafas pelan-pelan tarik pelan-pelan lepaskan pelan-pelan, musiknya bisa customize. Saya lebih senang musik yang kayak lautan teduh, pirama piano, dengan ada sedikit suara gemelicik air. Anda cari di YouTube ada. Aduh Pak, saya kayaknya lebih senang musik versip atau penyembahan. Kalau yang Kristen mungkin berkata begitu. Yang Muslim nanti mungkin, saya lebih senang Pak, pirama padang pasir, tapi bukan yang keras, yang syadu, yang bukan musik untuk orang tarian padang pasir, ada musik yang teduh, irama padang pasir, boleh. Itu berarti nuansa agama. Atau Anda memang cari hebat. Tapi itu ada teorinya. Musik untuk kesembuhan kanker, itu ternyata diatur ukuran frekvensinya. Tapi semuanya mengarah pada pikiran yang tenang. Nah, ketika diiringkan dengan musik yang lembut ini, teman-teman nanti mulai mencoba nafasnya yang panjang. Jadi misalnya sampai 12 hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Atau kalau saya menghitungnya pakai hitungan gitu ya. Tapi kali ini nggak pakai tangan, bergerak. Tangannya dim, tapi kita kira-kira 12 hitungan. Jadi lembut banget menariknya. Buangnya? Enggak. Buangnya juga pelan-pelan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Jadi memang kita nggak boleh fokus pada hitungan ya. Tadi berapa kali hitungan? Nggak. Tapi lama-lama kalau mencoba misalnya pakai stopwatch gitu ya. 12 detik, lepas 12 detik. Nggak sanggup Pak Jarod, saya hanya bisa sampai 6. Yaudah nggak apa-apa. 6 tarik, 6 lepas. Tapi nanti sampai lama-lama bisa 12. Pelan sekali nafasnya gitu ya. Sambil dengerin musik tadi. Kita bisa memang kayak dibawa ke awan-awan gitu ya. Atau kita dibawa ke hutan. Makanya dalam pelajaran, kalau misalnya yang saya ikutin dulu namanya meditasi. Itu ada meditasi gunung, meditasi pantai. 20 menit hanya bayangin pantai aja. Nah, instrukturnya berkata-kata soal pantai. Tapi sebenarnya bisa dua hal ya. Nggak usah pakai kata-kata, cari musik yang kayak tadi gambarnya itu kan langit dan bulan gitu ya. Nanti gambarnya yang pantai. Tapi Anda lebih baik tenang membayangkan organ yang sakit. Dan membayangkan. Nah, saya di grup kan saya post itu ya. Kerja jantung. Bagaimana oksigen itu masuk ke paru-paru, lalu beredar. Nah, itu kalau dilihat gitu, nanti boleh bayanginnya, bayangin itu. Tapi dibayangkan dalam darah itu kan bukan hanya bawa oksigen kan, bawa nutrisi, nutrisinya sampai ke sel-sel. Jadi kita bayangin itu boleh juga. Jadi, waktu kita bernafas dengan ilama yang tenang. Nah, ketenangan pikiran inilah yang tidak dijangkau oleh John Kapadzin lewat metodenya. Memang tenang banget sih. Tenang, nyaman. Tapi saya mau laporkan sesuatu. Yang waktu saya belajar sendiri itu, tadi saya bilang gurunya nggak ngajarin. Lalu kan saya penasaran kan, apa sih yang terjadi dengan hal ini, terutama konsentrasi saya kan pada saturasi dan pH. Jadi, waktu saya belajar ini, gurunya betul-betul nggak nyurup di oximeter. Tapi saya coba pasang. Jadi nggak bisa konsentrasi. Tapi saturasi memang nggak 100, 99. Tapi yang menarik, waktu saya tes pH, saya terkenjur. pH saya 8. Jadi, bisa naik sebegitu tingginya juga. Tapi nggak selalu. Artinya, juga memperbaiki metabolisme yang terindikasi dengan tubuh yang alkali. Tapi memang ini tujuannya beda. Tujuannya adalah ketenangan pikiran, di mana pikiran itu akan menyeimbangkan hormon. Nah, makanya mulai hari Senin Selasa nanti, saya di WA Group akan nge-posting soal hormon. Kita biar ada pengetahuan sedikit mengenai hormon adrenalin, dopamin, hormon melatonin. Nanti paling tidak teman-teman itu tahu ya, satu hormon saja itu bisa mempengaruhi kinerja beberapa organ tubuh. Nah, ternyata kalau kita belajar hormon, nanti saya kasih link yang nggak pusing-pusing ya, bukan link-nya jurnal yang pasal ilmiah, link-nya halo dokter saja yang pasti sehat. Bahwa satu hormon itu bisa mempengaruhi beberapa organ tubuh. Tapi yang menarik, bahwa kalau kelebihan hormon ini, jantungnya berdebar lebih keras. Kalau kekurangan, keringat dingin. Jadi hormon itu yang baik pun nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Makanya kata kuncinya adalah keseimbangan hormon. Orang banyak sakit tertentu, daftar sakit akibat ketidakseimbangan hormon juga banyak banget. Nah, itulah kenapa metode olah nafas ini menjadi pengobatan alternatif. Gimana ketika hatinya tenang, jiwanya tenang, hormonnya stabil. Bener banget sih, hati yang gembira, obat yang wanjir. Tapi bukan gembira ya. Hati gembira, hati tenang, gamai sejahtera, suka cita. Karena setiap kata yang saya sebut ini berhubungan dengan hormon tertentu. Nah, kita mencoba mengolah perasaan kita untuk mengendalikan hormon kita. Hormon berhubungan dengan metabolisme. Jadi ada benang merahnya antara olah nafas, olah hati, olah pikir, yang berdampak pada metabolisme dan hormon. Nanti dampak praktisnya hebat banget. Dalam hati teman-teman merasakannya itu hanya cukup dengan 22 minggu. Maka kita punya program modulnya 12 modul ya. Tapi nanti akan berlangsung terus kira-kira sampai 3-4 bulan. Tapi cukup banyak yang dalam 2-3 minggu aja udah merasakan. Terutama yang kayak insumania, nggak bisa tidur, menyumpis, takangker. Jauh lebih cepat daripada yang diabetes. Tapi diabetes, saya udah menemukan beberapa teman yang sudah setahun lepas obat, lepas insulin, pengen ada seorang dokter. Makanya saya berani buka WA grup diabetes. Tapi udah penuh. Dan belum bisa buka WA grup 2. Karena mentornya belum banyak. Setelah ketemu 3 orang, ternyata di grup juga ada. Saya udah setahun, Pak, lepas obat, lepas insulin. Berarti betul-betul sehat tanpa obat. Lewat begini, lewat olah nafas ini. Mereka yang sembuh-sembuh tentu dikombinasi. Dikombinasi dengan dietnya. Oke, masih ada waktu 18 menit. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Selamat malam, Pak, untuk sakit LPR yang sudah ke area mulut. Nah, ini saya bukan dokter. Saya dokter. Maka beberapa istilah penyakit saya tidak ngerti. Karena saya bukan dokter. Jadi saya dokter. Jadi kalau misalnya juga ada orang yang sudah periksa paru-paru, lalu scanning-nya dikasih saya. Ya, Anda tanya dokter saja. Dokter, gimana Anda periksa paru-paru itu? Cuma yang saya katakan nanti begini. Oh, dokternya bilang, mesti minum obat ini. Anda harus minum obat. Seperti perintahnya dokter. Tapi nanti kalau dengan olah nafas ini ternyata ada perbaikan, Anda ke dokter. Kok kamu bagus banget? Ngapain ini? Cek HbA1c-nya. Wah, udah 6. Obatnya akan diturunkan. Atau dengan sakit paru-paru seperti itu, dokter sarankan apa? Mungkin kasih obat, kasih vitamin. Tapi orang lain saja dengan seperti itu mungkin pakai obat yang sama, setahun sembuh, 6 bulan sembuh. Nanti Anda bisa merasakan. Ternyata kalau saya 3 bulan malah ke dokter lagi dokternya bingung. Itu artinya ketika ada sebuah rasa sakit, maka respon kita itu memperhatikan organ itu. Termasuk misalnya mau ke dokter, ke rumah sakit. Untung mumpung kita merasakan dan belum parah. Kalau Anda merasakan, nanti, Pak, kalau saya prostat begini gimana ya? Saya nggak tahu. Saya bukan dokter segala sesuatu yang ketika ditanya sakit, bisa menjawab. Tapi olah nafas ini kan tidak mengobati langsung. Bahkan tidak boleh dikatakan mengobati. Tapi olah nafas, membuat metabolisme, membuat regenerasi sel, ketika ada sel, maka kesembuhan terjadi. Tapi teman-teman nanti bisa melihat bahwa kesaksiannya itu sampai di luar. Makin banyak yang bersaksi sembuh, makin semangat ngajarin. Karena saya sendiri makin komitmen untuk melakukan. Gunanya sebenarnya, saya ngajarin itu nggak rugi ya. Kan nggak ada orang itu ngajarin jadi bodoh. Makin ngajarin, makin pinter. Makin banyak ditanya. Waduh, autoimun bisa sembuh nggak? Wah, bingung juga saya. Saya googling. Ternyata murid-muridnya Vipov, itu sembuh, 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 sembuh. Waduh deh. Ternyata ada yang sembuh dengan olah nafas. Wah, jadi tambah pengetahuan. Dengerin bahasa Inggrisnya. Waduh, kenapa? Tapi kenapanya kan pengen tahu juga. Wah, ternyata autoimun juga berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon sama imun yang berlebihan karena kecerdasannya sel-sel. Wah, itu juga bisa sembuh. Jadi, ketemu jalur merahnya. Jadi, kalau udah sampai detail nama penyakit tertentu, walaupun kanker juga ternyata. Wah, jenisnya banyak-banyak. Autoimun jenisnya banyak banget. Tapi ada benang merah yang bisa membuat sembuh, tapi nggak sembuh kayak gini. Pusing, dikasih bodrek, sembuh. Itu kan langsung mengobati. Nah, lewat pola hidup sehat, katakanlah dengan diet yang tepat, itu kan nggak mengobati langsung. Bahkan misalnya kayak dokter terawan atau terapi oson. Darah diambil, dikasih sesuatu, dimasukkan lagi. Itu aja nggak bisa disebut pengobatan atau vaksin. Bahkan sampai izin dicabut sama ID. Tapi, de facto, orang yang dilawat kan sembuh. Kalau Dahlan Iskan, dia menurut saya Dahlan Iskan. Seorang jurnalis yang jujur. Dalam arti, tulisan dia itu menurut saya bukan opini. Disertai data. Bahwa 40 ribu sekian pasien terawan sembuh. Dan kita sebagai orang awam, kata Dahlan Iskan melihat perbedaan pandangan dokter soal teknik menyembuhkan. Tapi, de facto, sembuh. Nah, kira-kira, tapi memang secara kedokteran nggak boleh dikatakan ini pengobatan. Nggak boleh. Tapi ini bisa membuat orang sehat. Nah, kalau sehat, menjadi sembuh. Jadi, secara besarnya begitu. Nanti jenis penyakitnya bisa macam-macam. Pak mau tanya, Pak, mulai besok pagi, kalau latihan gimana? Ya, nanti saya post di grup, Senin pagi, sampai Jumat, pokoknya jam 6, kita akan latihan, tapi saya ganti polanya dengan cara 5 menit hanya menjelaskan, lalu praktek duluan, yang ada bisa mau kerja, bisa kerja, yang masih bisa terus, lanjut dengan Q&A. Kemarin saya kebanyakan bicara pengarahan atau jawab pertanyaan, akhirnya ada orang yang mau kerja, harus live, nggak bisa praktek. Tapi nanti jenisnya apa, saya post di grup dulu. Saya akan buat nanti, saya post hari minggu saja, tapi untuk hari Seninnya, Senin selasa Jumat, modulnya Senin apa, Jumat sampai Jumat apa, nanti di post di grup. Saya terharu saat melakukan pola nafas body scan, karena kita akan tenang, diem, merasakan, nanti kita ketemu yang lebih terharu lagi, namanya inner healing. Saya sudah berkali-kali saja nangis terus, inner healing. Tapi nangisnya beda. Nangisnya itu kadang, awal-awal pertama dulu, nangisnya itu karena kayak luka koreng. Mau langsung diperban, tanpa busuk. Lukanya harus dikorek dulu, setelah itu baru ditutup. Waktu dikorek itu, waduh sakitnya minta ampun. Tapi sembuh. Itu ibarat kalau ilustrasi, apa itu nanti luka batin. Tapi berikutnya lagi, ketika kita ingat, kita menangis. Tapi nangisnya itu bersyukur bahwa aku sudah bisa jadi orang yang tidak mendelete file, karena otak kita tidak ada fungsi delete. Pak, bagaimana cara melupakan? Mana bisa melupakan? Kita pernah ditipu 5 miliar misalnya. Dan gara-gara ditipu itu kita susah, bahkan kita ditipu orang, kita tidak punya duit. Dan gara-gara itu, kita juga tidak bisa bayar orang lain. Tapi waktu kita ditipu, kita tidak mengapa-ngapain. Tapi gara-gara ditipu itu, kita tidak bisa bayar. Gara-gara tidak bisa bayar. Waduh, saya pernah teman-teman diciduk oknum angkatan, taruh pistol di kepala saya. Waktu saya diancam, mau dibunuh, saya berdoa Tuhan saya dimaki-maki dengan kata-kata binatang. Jadi saya berhadapan dengan orang yang tidak takut Tuhan. Saya pernah mau dibunuh orang. Hal-hal seperti itu, kalau kita ingat, tapi waktu ingat, sekarang saya tidak sakit lagi. Malah saya merasa, saya jadi orang yang muliah, bisa mengampuni. Tapi kadang menangis lagi. Tapi menangisnya beda. Itu nanti, kita akan masuk di modul itu, dan itu setelah melewati yang modul-modul itu, perasaan itu begitu enak. Tenang. Termasuk kita menghadapi macam-macam. Saya kan 2019 bangkrut, rupiah saja 100 miliar lebih. Kan saya enggak kolet, saya enggak tegar. Saya enggak tegar, saya enggak sampai goncang. Bahkan umur saya tambah muda. Oke, nanti kita akan sampai di situ. Selamat malam, teman-teman. Nanti mungkin Nabi dengan Tuh, silakan tidur. Di tengah latihan, kaki kiri, kesemutan. Enggak masalah. Kalau kesemutan, misalnya tadi, kayak saya bersilah, ya selonjor saja. Tapi kalau kesemutan memang dalam keadaan selonjor, kesemutan Anda goyang-goyang kaki, kakinya aja ya, kakinya digoyang-goyang. Kalau tangan di gini-gini, kesemutan di pipi, pipinya di gini-gini. Enggak apa-apa. Yang menarik lagi, setelah pagi terakhir. Pak, kenapa setiap olah nafas urat di leher ke telinga? Ada sesuatu kayak mau pecah, kebas. Kenapanya itu bisa macam-macam. Bisa kayak karena ada di situ pernah operasi, pernah vertigo, pernah migran, atau ada pembuluh darah yang tertutup, yang kayak orang kena stroke, gitu kan pembuluhannya tersumbat. Tapi lewat olah nafas ini enggak jadi kesumbat. Itu kayak darah yang ada oksigennya, itu mengalir ke arah itu. Karena tubuh kita itu kan cerdas. Makanya kalau Wim Hof itu mengatakan itu kayak di-charge. Kayak di-charge. Kalau John Kabat-Zinn, enggak banyak bicara soal kesembuhan sih. Dia lebih banyak, emang dia psikiatri, ya dia lebih banyak mengenai keseimbangan hormon, ketangangan jiwa, bahwa banyak kesembuhan terjadi ketika hati-hatin dibetulkan. Tapi kalau di Wim Hof, dia banyak berbicara mengenai organ tubuh dan metabolisme. Tapi kalau saya menganalisa, darah yang alkali, penuh dengan oksigen, lalu mengalir ke seluruh tubuh, maka tubuh-tubuh yang tadinya susah teraliri, tiba-tiba teraliri. Maka terjadi kayak rasa keringgingan di situ, keringgingan di punggung. Dan anehnya dia kan olah nafasnya sama. Tapi kalau ada 100 peserta, rasanya bisa beda-beda. Jadi ada kanker di panjudara. Panjudarnya panas. Sementara saya panjudara, dada saya nggak ada rasa apa-apa. Jadi tiap orang bisa ngerasainya beda-beda. Tentu penyebabnya bisa macam-macam. Tapi itu adalah gejala tidak apa-apa, karena proses kesembuhan sedang terjadi. Oke. Itu acara kita malam hari ini. Dan nanti latihannya silakan dilatih sendiri. Jadi saya akan post di grup. Malah sudah saya post ya. Saya cek. Kayaknya sudah. Kalau belum, saya akan post audio untuk latihan ini. Nah, dulu rekaman yang sudah saya post di grup, saya sudah kasih rekaman juga. Rekaman poliskan dari angkatan sebelumnya. Tapi kalau ikut lagi begini, sering kan saya ini ngomong nggak mungkin sama. Kalau nggak punya catatan. Maka kadang ikut lagi pun kayak dapat sesuatu lagi. Karena saya tadi angkatan apa lagi, ngomongnya beda lagi. Apa yang di kepala ingat saja. Atau habis baca apa, jadi apa. Jadi memang kadang ikut lagi, negerin lagi, juga kayak dapat hal yang baru, hal yang baru. Tapi yang pasti, body scan-nya akan menjadi fondasi untuk modul-modul selanjutnya dalam serialnya John Kabat Sin. WA grup 29 belum. Oke, nanti saya cek lagi satu-satu untuk mana yang belum, saya akan post. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa. Berarti nanti hari, kalau dalam latihan pagi, berarti Senin pagi. Tapi minggu, nanti sebentar akan saya post. Kalau yang tertarik dengan webinar kesehatan untuk cancer, itu hari minggu jam setengah empat. Minggu setengah empat ada webinar mengenai diet for cancer. Lalu hari rebu malam, kita akan ada webinar, terutama untuk orang-orang cancer, kan nggak boleh minum susu sapi. Harusnya susu kedele atau susu almond. Nah, nanti kita akan bicara mengenai, bukan bicara sih, workshop. Saya panggil teman untuk demo bikin susu almond atau susu kedele, tapi akan ada praktisi kesehatan, bukan seorang dokter kayak saya, dia akan berbicara mengenai imun. Itu hari rebu. Nanti semuanya akan ada di grup, ini saya sampaikan dulu aja, bahwa hari minggu, bagi yang tertarik mengenai diet for cancer, ada acara jam setengah empat sore. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.